sub indo by broth3rmax Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz adalah seorang ulama besar Beliau dilahirkan di Tarim pada hari Senin tanggal 4 Muharram tahun 1383 Hijriah atau pada tanggal 27 Mei tahun 1963 Masehi Sejak beliau sering mengajari sejumlah ilmu agama seperti Al-Hadis, Fikih, Tauhid, dan Usul Fikih di lingkungan keluarganya sendiri terutama dari ayahnya yaitu Muhammad bin Salim yang merupakan seorang mufti di Tarim Habib Umar sendiri mulai mengajar dan berdakwah sejak usia 15 tahun sambil melanjutkan belajar pada ulama besar pada kala itu Beliau berhasil mencetak banyak ulama besar Salah satu muridnya yang sangat terkenal adalah Habib Munzir bin Yahya Habib Umar merupakan sosok yang sangat rendah hati dan memiliki perhatian yang sangat tinggi kepada murid-muridnya Seperti yang dikisahkan oleh Habib Hamid Al-Qodri bahwa pada suatu malam di musim dingin di mana sehulu dipondok Darul Mustafa, Tarim, Hadramaut, Yaman mencapai sekitar 4 derajat Celcius beberapa murid asal Indonesia merasa kedinginan mereka adalah murid yang baru beberapa saat tiba di Yaman dan baru pertama kali merasakan musim dingin pada waktu itu terdapat 4 murid asal Indonesia yang tidak kebagian selimut tebal akhirnya Habib Umar mendatanginya sambil membawa 2 lembar selimut lalu sang Habib bertanya apakah selimutnya masih kurang? kemudian para muridnya menjawab iya masih kurang ya Habib kemudian selang beberapa waktu Habib Umar datang dengan membawa selembar selimut di tangannya setelah menyerahkannya kemudian Habib Umar bertanya lagi apakah masih kurang? lalu muridnya menjawab iya masih kurang ya Habib tak lama kemudian Habib Umar kembali datang dan menyerahkan selembar selimut lainnya yang agak bau pesing walhasil murid yang menerima selimut terakhir ini sedikit menggerutu keesokan harinya ia mengeluh pada temannya yang senior tentang selimut yang diterimanya rekannya lalu berkata sesungguhnya 2 selimut yang diberikan pertama kali oleh Habib Umar adalah milik Habib Umar sendiri dan istrinya sedangkan 2 yang terakhir adalah milik anak-anaknya yang masih kecil kata rekannya seperti ditirukan oleh Habib Hamid Al-Qodri jadi Habib Umar sampai rela dia dan keluarganya serta anak-anaknya tidur kedinginan karena rasa perhatian yang sangat tinggi kepada para murid-muridnya yang datang dari jauh ujannya mengenai ahlak mulia Habib Umar bin Hafid dikisahkan juga oleh Ustadz Abdul Somad bahwa pada satu hari ada beberapa murid Habib Umar yang sedang iseng memainkan roti untuk dijadikan lempar-lemparan roti yang seharusnya dimakan di tangan anak-anak nakal itu dijadikan untuk melempar satu sama lainnya dalam Islam sendiri membuang makanan itu tidak diperkenankan karena dianggap adalah hal yang mubazir melihat tingkah murid-muridnya apa yang dilakukan oleh Habib Umar bin Hafid apakah beliau marah melihat tingkah nakal murid-muridnya ini ternyata tidak bahkan Habib Umar bin Hafid mengambil dan memunguti semua makanan roti yang terbuang tadi dan beliau memakannya melihat guru mulia orang yang sangat dihormati dan ulama besar sekelas Habib Umar memakan sisa roti tadi maka menyesal dan menangislah para murid-murid yang melihatnya beliau tidak marah dengan kata-kata yang kasar namun dengan cara yang sangat halus untuk membuat murid-muridnya tersadar berikut saya rangkum beberapa karomah dari guru mulia Habib Umar bin Hafid yang pertama menghidupkan orang yang sudah wafat dikisahkan bahwa ketika seorang aktivis senior yang berasal dari Yaman sedang sakit sedangkan guru mulia Al-Habib Umar pada saat itu menjalani ibadah umroh dan aktivis ini sedang sakit parah dan akhirnya dibawa ke Jordan untuk dioperasi namun operasinya gagal ia pun akhirnya wafat sudah dipakaikan kejut jantung berkali-kali namun dia tidak lagi bernafas dan jantungnya pun berhenti ia pun akhirnya dimasukkan dan didorong ke kamar jenazah teman-teman yang menemaninya menangis sambil melihat aktivis ini didorong ke kamar mayat dengan kedua telapak kaki agak tersingkap maka kemudian ia menelpon sang guru mulia Al-Habib Umar yang sedang melakukan ibadah umroh menyampaikan bela sungkawa dan kabar duka tentang kematian sang aktivis namun dengan sekejap sang guru mulia menjawab dengan tegasnya hanya dengan satu kata tidak lalu beliau menutup telpon ucapan beliau yang saat mengatakan tidak itu dalam waktu yang bersamaan ibu jari si mayit bergerak dan ia hidup kembali kejadian itu sekitar beberapa tahun yang lalu dan ia hingga kini masih sehat walafiat ucapan tidak ini merupakan salah satu karomah kemuliaan dari wali Allah yaitu membangkitkan orang yang wafat wallahualam bisawa yang kedua karomah menundukan singa diambil dan diedit dari tulisan K.H.Muklas Nur yaitu ketua produk pesantren di Lirboyo Kediri kisah ini juga sempat disinggung oleh almarhum Al-Habib Munzir bin Fuad al-Musawa dikisahkan pada suatu saat Al-Habib Umar bin Hafidz ingin menjalankan perjalanan dakwah ke pedalaman Afrika saat itu beliau ditemani oleh seorang mu'alaf bernama Komis Komis yaitu salah satu orang yang sudah masuk Islam melalui perantara Al-Habib Mansur bin Toha al-Hadad dan sering membantu kegiatan dakwah beliau selama di daerahnya pedalaman Afrika yang ingin dikunjungi oleh Al-Habib Umar wajib melewati hutan belantara yang mana hutan belantara Afrika terkenal akan flora dan fauna dan binatang buasnya tapi dengan mantap Habib Umar bin Hafidz memberikan israt untuk segera berangkat akhirnya dimulailah perjalanan dakwah beliau sebelum beliau masuk ke hutan beliau beserta rombongan dihendekkan oleh beberapa polisi yang sedang berjaga di suatu pos dekat dengan hutan yang ingin beliau lalui maksud dari polisi tersebut adalah hendak memperingatkan agar Habib Umar tidak memasuki hutan tersebut dikarenakan hari sudah malam dikhawatirkan beliau dan rombongan akan bertemu dengan beberapa hewan buas yang akan keluar untuk mencari mangsanya di malam hari Al-Habib Umar pun keluar dari mobil yang ditumpanginya dan berdiri di samping mobil itu serta-merta Al-Habib Umar memerintahkan seseorang untuk menggelar tikar di dekat mobil dan memerintahkan rombongannya untuk membaca Maulid Al-Habsi pembacaan pun dimulai dikarenakan para polisi yang berjaga di pos itu beragama non-muslim akhirnya mereka pun hanya bisa melihat dari kejauhan akhirnya selesai membaca Maulid Al-Habib Umar mendapat isyarat untuk melanjutkan perjalanan pada malam itu juga para polisi itu tetap berusaha untuk mencegahnya namun Al-Habib Umar bersikeras ingin melanjutkan perjalanannya para polisi pun akhirnya kalah argumen dan berinisiatif untuk mengikuti Al-Habib Umar dari belakang memakai mobil patroli yang lain dikhawatirkan seandainya terjadi apa-apa dengan Al-Habib Umar dan para rombongannya kemudian di tengah perjalanan hal yang dikhawatirkan pun benar terjadi di depan mobil yang ditubagi oleh Al-Habib Umar muncullah seekor singa saat itu Al-Habib Umar duduk di kursi depan mulailah singa itu mengitari mobil tersebut walaupun demikian sang Habib tetap tenang berbeda dengan rombongan yang lain yang berawal dari menunjukkan rasa ketakutannya tak lama setelah itu singa itu akhirnya berhenti di depan jendela sebelah tempat duduk Al-Habib Umar lalu menaikan kaki depannya ke atas jendela Al-Habib Umar pun tetap tenang tanpa menunjukkan rasa ketakutan sedikit pun lalu beliau berkata kepada sang supir turunkan jendela ini supir pun menjawab dengan ketakutan ya Habib ini singa tapi Al-Habib Umar tetap ingin agar dia menurunkan jendela itu atau membuka jendela mobil tersebut kaca mobil jendela pun akhirnya diturunkan dan terbuka suatu kejadian yang sangat menakjubkan pun akhirnya terjadi Al-Habib Umar mengajak berbicara singa tersebut hai singa kami ini yaitu utusan Rasulullah SAW setelah itu Habib Umar mengambil sebuah pisang dan memberikannya kepada singa tersebut singa yang biasanya makan daging karena singa merupakan hewan karnivora namun kali ini dia mau makan pisang yang diberikan oleh Al-Habib Umar bin Hafidh setelah memakan pisang tersebut singa ini mengangguk-anggukkan kepalanya lalu pergi meninggalkan Al-Habib Umar dan para rombongan akhirnya perjalanan pun kembali dilanjutkan tak lama setelah itu Al-Habib Umar dan rombongan sampailah di tempat tujuan seusai menyaksikan kejadian yang sangat luar biasa tersebut para polisi yang sebelumnya beragama Kristen itu pun akhirnya mengikralkan diri untuk masuk agama Islam ternyata kejadian yang mereka saksikan jadi sebab hidayah Allah SWT yang ingin mengembalikan mereka ke dalam agama ilahi yaitu Islam karomah yang ketiga mampu membantu melalui mimpi pada saat kajian majlis Jal Satul It's Nine majlis Rasulullah SAW pengasuh majlis Warad Satul Mustafa Jakarta Saidil Habib Muhammad Al-Bagir bin Alwi bin Yahya menceritakan bahwa belum lama ini dikisahkan ada seorang jamaah yang sedang di perjalanan melihat insiden kendaraan dan melihat anak kecil yang mengalami cedera waktu itu tidak ada seorang pun yang berani menolong akan tetapi jamaah itu tergerak hatinya untuk menolong anak tersebut sang jamaah tadi melihat ternyata cedera yang dialami oleh sang anak sangat parah setelah itu akhirnya sang anak dibawa ke rumah sakit terdekat akan tetapi melihat keadaan yang sangat parah yang dialami oleh si anak pihak rumah sakit tersebut tak mampu menerima dan tak sanggup untuk menanganinya setelah itu bergegaslah jamaah tersebut membawa anak ini ke rumah sakit berikutnya dengan penuh keyakinan dan pengharapan besar atas kesembuhan anak tersebut di perjalanan pun terus bertawasul berdoa memohon pertolongan kepada Allah SWT dengan bertawasul sang jamaah berdoa ya Allah dengan keberkahan guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz dan dengan keberkahan Sheikh Abu Bakar bin Salim mohon tolong anak ini ya Allah ia bertawasul dari hatinya yang paling jujur semata-mata memohon pertolongan kepada Allah SWT setelah itu sampailah ia di rumah sakit kemudian sang pasien atau anak tersebut ditangani oleh dokter dan diobati dengan segala macam penanganan sesuai medis seusai mendapatkan pertolongan pengobatan subhanallah dirapikan kembali sidra di kepala anak tersebut kemudian sang dokter berkata ini kena selaput otaknya sehingga dilakukan tindakan operasi oleh pihak dokter singkat cerita selesai operasi sadarlah anak ini seusai sadar dengan polosnya sang anak berkata dimana orang yang memberi saya boga yang pakai sorban di kepalanya seisi ruangan itu pun dibuat bingung oleh pertanyaan si anak tersebut lalu jamaah yang menolong anak ini akhirnya bertanya yang mana? saya membawa kita ke sini sendiri tidak ada orang lain tidak ada yang menggunakan sorban hanya saya yang pakai pakaian kantor tapi hatinya jujur mungkin anak ini belum sempat bertemu dengan guru mulia setelah itu dilanjutkan lagi sang anak berkata itu yang jenggotnya merah mendengar pernyataan anak ini teringatlah habib bana umar bin hafiz di benak jamaah itu lalu kemudian ia mengambil handphone miliknya dan menelusri foto guru mulia dan mencari foto habib umar bin hafiz lalu menunjukkannya kepada anak tersebut yang inikah orangnya? dan lagi-lagi dengan polosnya sang anak itu menjawab iya yang ini orangnya tadi dia memberi saya makan yang enak-enak karomah yang keempat mampu membuat satu gedung warga inggris non muslim masuk islam al-habib qasim bin hussein al-atos kodim guru mulia ketika didarul mustafa menceritakan kejadian yang beliau dengar langsung dari lisan al-habib muhammad bin umar bin hafiz putra guru mulia suatu waktu kurang lebih sebulan yang lalu murid habib umar bin hafiz di brutania inggris membuat acara semacam seminar dalam satu gedung berkapasitas 3.000 peserta yang semuanya dari kalangan profesor doktor dan kalangan terpelajar namun kesemuanya beragama non muslim seperti biasa sebelum berceramah guru mulia tersebut terlebih dahulu membaca ratib al-atos maulid ad-diyatul lami yang telah ada terjemahan dalam bahasa inggris di saat mahalul qiyam atau berdiri dengan pembacaan maulid nabi muhammad s.a.w. semua ikut berdiri dan hampir semua peserta menangis walaupun para peserta tersebut beragama non muslim selesai membaca maulid nabi muhammad s.a.w. guru mulia al-habib umar bin hafiz pun memberikan tausiyah atau ceramahnya akhirnya setelah ceramahnya usai dan guru mulia al-habib umar bin hafiz keluar dari gedung dan hendak pulang meluju ke mobil namun sesampainya di mobil ternyata mulia al-habib umar dari pihak kru dan event organizer meminta beliau untuk masuk kembali karena katanya jamaah di dalam gedung masih belum puas mendengar ceramah guru mulia umar bin hafiz akhirnya guru mulia umar bin hafiz kembali lagi ke gedung tersebut setelah beliau naik ke panggung lagi beliau bertanya kepada seluruh peserta seminar kenapa kalian memanggilku kembali kemari kemudian para peserta menjawab kami ingin masuk islam dan mengucapkan syahadat melaluimu subhanallah tidak kurang dari 2.900 peserta yang berada di dalam gedung tersebut pada saat itu langsung mereka semua masuk islam pernah juga dikisahkan ada seorang lelaki non muslim bertemu dengan habib umar di sebuah bandara airpot atau bandara penerbangan tanpa disadari beliau menghampiri habib umar dan memeluknya dan berkata aku tidak tahu apa yang anda kerjakan dan siapa anda sebenarnya tapi tiba-tiba aku ingin menjadi seperti anda segeralah setelah itu dibimbing oleh habib umar bin hafiz orang tersebut akhirnya mengucapkan syahadat dan masuk islam menjadi seorang muslim yang kelima karomah mampu menghilang lolos dari kepungan lawak dikisahkan suatu ketika guru mulia yaitu al-habib umar bin hafiz diundang dalam sebuah acara seminar yang mendatangkan berbagai nala sumber untuk menyampaikan hujah atau penjelasan terkait amalia-amalia al-sunnah wal-jamaah yang sering disebut oleh kelompok tertentu sebagai sebuah ajaran yang tidak ada tuntunan sunnah yang dikatakan bid'ah musrik dan lain sebagainya acara seminar dilaksanakan di dalam gedung tertutup dan jauh dari pantauan umum sebuah insiden akhirnya terjadi di tengah-tengah acara tiba-tiba listrik padam dan dalam suasana yang gelap kulit tersebut al-habib umar pun tiba-tiba diserbu oleh para peserta yang kontra dengannya yang kurang sepaham dengan aliran beliau dan kabar ini pun langsung terdengar oleh para murid-muridnya yaitu santri-santri Darul Mustafa maka tanpa berpikir panjang berangkatlah dua jawara pondok menuju lokasi yaitu al-habib Quraish Baharun Cirbon dan al-habib Soleh al-Jufri Solo begitu sampai di lokasi beliau berdua nampak marah besar dan tidak sabar untuk segera masuk ke dalam gedung dimana guru mulia al-habib Umar al-Hafid sedang dalam bahaya al-habib Quraish tidak berpikir untuk lapor polisi atau mengajak pasukan dari teman-teman pondok beliau justru berangkat sendiri dengan al-habib Soleh al-Jufri saja sebelum bisa menembus masuk ke dalam gedung yang tertutup tersebut beliau bertanya kepada salah seorang yang ada di sekitar tersebut mungkin kepada supir al-habib Umar apa benar ada insiden bahwa guru kita sekarang sedang dalam bahaya di dalam sana kemudian orang tersebut menjawab ya benar tadi guru kita menyampaikan materi ini itu lalu tiba-tiba ada suara seperti perdebatan hebat lalu listrik padam dan para hadirin ramai-ramai menyerbu guru kita dan insiden itu pun masih berlangsung sampai sekarang al-habib Quraish Baharun Cirbon lalu berkata lalu bagaimana keadaan guru kita kemudian dijawab itu guru kita baik-baik saja tidak merasa disentuh oleh siapapun beliau sedang istirahat santai di dalam mobil dan entah siapa yang saat ini sedang diserbur dalam sana subhanallah karomah yang ke-6 membakar jin dengan tatapan mata seorang santri dari Darul Mustafa Malaysia mendapat kabar yang cukup mengagetkan dari seorang keluarganya di rumah kabarnya ketika itu saudaranya yang sedang di rumah sedang dirasuki oleh jin Goib pihak keluarganya telah mengusahakan berbagai cara untuk mengeluarkan jin tersebut tapi ternyata hasilnya sia-sia saja akhirnya santri tersebut berinisiatif untuk meminta bantuan kepada gurunya yaitu guru mulia Habib Umar bin Hafidz setelah guru mulia Habib Umar bin Hafidz selesai menunaikan sholat santri tadi memberendekkan diri untuk maju mengutarakan niatnya ia pun berkata ya Habib sekarang saudari saya di Malaysia sedang dirasuki oleh jin dan jin itu sangat susah untuk dikeluarkan guru mulia langsung paham kalau santri itu sedang meminta bantuannya tiba-tiba guru mulia terlihat seperti memandang seseorang dan beliau pun berucap ikhtarik artinya terbakarlah kau santri itu sempat bingung dengan apa yang dilakukan oleh guru mulia Habib Umar bin Hafidz tapi ia hanya berhusnuzun mungkin ada hikmah dibalik semua ini lalu santri itu pun pamit untuk segera menghubungi keluarganya dan memastikan keadaan saudarinya dan subhanallah jin yang merasuki tubuh saudaranya itu telah keluar dan dia baru sadar maksud dari sikap Habib Umar tadi seperti memandang ke arah jin itu dan kemudian mengancamnya dengan ucapan ih tarik seorang santri darul mustafa lain pernah ditanya oleh seorang sheikh tarim sheikh berkata apakah kau tahu mengapa gurumu sering diundang acara selamatan rumah baru santri itu menjawab bahwa ia tidak tahu lalu sheikh itu pun menjawab pertanyaan sendiri apabila gurumu itu hadir di rumah yang masih dihuni oleh jin maka hanya dengan beliau melihat ke suatu arah jin-jin di arah itu pun akan lari keluar dari rumah tersebut dan begitu pun seterusnya hingga rumah tersebut bersih dari para jin dan gangguan Wallahu'alam Peace out selamat menikmati